Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman sekalian Jumpa lagi di pelajaran Arabia Bainedek Kali ini kita masuk ke buku keempat Wahda Ula Nah ini Wahda Ula Oke kita langsung ke Artikel ya Ini judulnya tentang Bahaya merokok Adror atidkhin Maqoblal kiro'ah Fakir fil ijabah on hadhil as'ilah Qoblal kiro'atil kita Pikirkan tentang jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan ini Sebelum membaca potongan artikel Ma'anwa'ul amrod Allati yusafibu hatidkhin Apa saja kah macam-macam penyakit Yang disebabkan oleh merokok Hal yasdad du'an dan dulmudakhinin Fiddu'al al-faqirah amil ghaniyah Walimadha Apakah jumlah perokok bertambah Yazdad artinya bertambah Fiddu'al al-faqirah Di negeri-negeri miskin Atau di negeri-negeri kaya Walimadha dan kenapa Apakah pendapat para dokter Tentang merokok Apakah pendapat para fukoha Para ahli fikih Tentang merokok Nah ini dia Asapnya banyak ya Minatrori tadkhin Yang termasuk bahaya merokok Intasyarat tadkhin Wakathorot Nisbatul mudakinin Fihad al-asad Merokok ini telah menyebar Dan banyak Dan besar sekali Tingkat perokok itu Fihad al-asad Di zaman sekarang Mimma yunziru Bisdiyadil muskilat Asyihaya Yang memberikan Peringatan Tentang bertambahnya Masalah-masalah kesehatan Bainahum Di antara mereka Fakut ad-adharot Dirosat Ketherah Dan Penelitian-penelitian Yang banyak Telah menunjukkan Fakut ad-adharot An-natadkhhin Yuardidu asyihah Bahwa merokok itu Membahayakan Kesehatan Sorry Bahwa merokok itu Bisa Mempapar Memaparkan Atau mengenai Likasirin minel akhtor Membuat kesehatan kita Terkena banyak bahaya Al-akhtor Jamak dari Khotorun Artinya bahaya Dan bahwa Merokok itu adalah penyebab Bagi banyak Minel amrod Penyakit Misli Seperti Amrod Al-Qolb Penyakit hati Wasarto Niriah Dan Kanker paru-paru Walil tihab Ariawi Dan juga Terbakarnya Paru-paru Sebab Sebagaimana Menyebabkan penuaan Dan juga Meningkatkan Menambah tingkat Kematian Kematian Benar Benar bahwa Segala sesuatu itu Dengan ketentuan Allah Dan bahwa Kematian Dan kehidupan Dan sakit Dan juga Sehat Semuanya Di tangan Allah Tetapi Kita harus Mengingat Selalu Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata Berfirman Dan Janganlah Kalian Melempar Tangan Kalian Kedalam Kehancuran Dan Berkata Juga Dan Janganlah Kalian Membunuh Diri Kalian Sendiri Sesungguhnya Allah Itu Sayang Kepada Kalian Dan Merokok Itu Adalah Pembunuhan Terhadap Diri Sendiri Dan Tiharun Bati Dan Bunuh Diri Perlahan Dan Bahwa Merokok Itu Adalah Bahaya Menurut Kesepakatan Para dokter Dan Orang Yang Berakal Dan Nabi Muhammad Berkata Bersabda Tidak Boleh Ada Bahaya Dan Tidak Boleh Membahayakan Dan Diperhatikan Bahwa Tingkat Kematian Para Prokok Itu Bertambah Bis Dia Diistihlaki Sejair Dengan Bertambahnya Konsumsi Merok Konsumsi Rokok Rokok Jamaknya Sigaro Jamaknya Sagair Artinya Rokok Tidak Tidak Beresan 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 Ketetapan Organisasi Kesehatan Internasional WHO Maka Maka Sengguhnya Merokok Itu Penyakit Yang Paling Berbahaya Yang Dikenal Oleh Umat Manusia Wal Wafayat Dan Kematian An-Nati Jah'anhu Yang Timbul Dari Rokok Itu Tua Tua Aksar Al-Wafayat Dianggap Sebagai Kematian Paling Banyak Al-Lati Arafah Tarikhul Aubiah Yang Pernah Dikenal Dalam Sejarah Penyakit Penyakit Wabah Terutama Di Negara Negara Miskin Hai Tansyuru Dimana Dia itu Menyebarkan Syarikat Tu At Tibli Di Ayat Bahwa Perusahaan Perusahaan Tembakau Itu Menyebarkan Pemahamannya Dan Mereka Itu Menjual Jenis Rokok Yang Paling Buruk Dan Paling Berbahaya Mungkin Rokok Yang Tidak Ada Filter Lebih Berbahaya Dan Semua Ini Merupakan Petunjuk Tentang Bahaya Merokok Terhadap Umat Manusia Fahal Yudriku Sigur Syabab Maka Apakah Para Pemuda Pemuda Yang Masih Kecil Mengetahui Bisifat In Khos Secara Khusus Maka Yang Menanti Mereka Berupa Bahaya Dan Juga Bahaya Jika Mereka Terus Melakukan Rokok Mereka Terus Mereka Dan Juga Mendatanginya Mendatangi Rokok Nanti Jatan Likul Lima Sabak Hasil Dari Semua Itu Fain Al Mudakhin Maka Sesungguhnya Seorang Perokok Yaktulu Nafsahu Membunuh Dirinya Sendiri Dengan Dirinya Sendiri Sebagaimana Telah Tetap Juga Telah Jelas Bahwa Bahaya Merokok Melampau Perokok Sendiri Anfus Bahkan Juga Membahayakan Seluruh Anggota Masyarakat Minal Mujawirin Orang-orang Yang di Sekitarnya Lil Mudakhinin Dari Orang Perokok Itu Fatad Khin Maka Sesungguhnya Merokok Itu Dororun Muta Addin Adalah Bahaya Yang Menular Lian Adul Khon Karena Asap Al Muta So'id Yang Muncul Yang Terbang Yang Mengangkasa Yang Ya Yang Ngebul Min Afwah Lemudakinin Dari Mulut Para Perokok Dihirup oleh Orang-orang Di sekitar Mereka Tanpa Pilih-pilih Di antara Mereka Dan Kebebasan Pribadi Disini Bertolak Belakang Dengan Hak-hak Masyarakat Dan Betapa Banyak Kebakaran Muncul Disebabkan Oleh Perokok Dan Sungguh Bahayanya Sangat Besar Seorang Perokok Mengeluarkan Harta Yang Sangat Banyak Alas Sajair Untuk Rokok Dan Mereka Tidak Mendapatkan Apa-apa Sebagai Gantinya Bahaya Dan Kerugian Wakat Dan Sungguh Didapatkan Bahwa Apa Yang Dikeluarkan Itu Adalah Sejumlah 60 Milyon Mudakhin Di Amerika Yang Dikeluarkan Oleh 60 Juta Perokok Di Amerika Yukalif 4 Milyarat Dolar Sebesar 4 Milyar Dolar Dalam Setahun Luar biasa Watazdadu Almusibah Dan Musibah Bertambah Lagi Indama Indama Ketika Yakunul Mudakhinun Menelusar Al-Fakirah Ketika Perokok Ini Dari Keluarga Miskin Alati Aim Up Alati Tastahliku As Sajair Aksar Dakhliha Yang Kemudian Rokok Mengambil Sebagian Besar Dari Pemasukan Keluarga Pemasukannya Fatad Rukuh Zil Usar Al-Asya Ad-Dodoriya Maka Keluarga Ini Meninggalkan Banyak Hal Yang Lebih Penting Watazdari As Sajair Untuk Membeli Rokok Dan Dalam hal ini Ada Pembuangan Uang Dan Sungguh Telah Melarang Al-Islam Al-Insan Manusia Dari Membuang Buang Uang Harta Untuk Hal Yang Tidak Ada Manfaat Liku Lihaz Zil Asbab Karena Hal-hal Ini Dan Yang Lainnya Agama Islam Datang Untuk Melarang Merokok Dan Juga Mengharamkannya Karena Dia Manusia Itu Dengan Rokok Ini Dengan Sifat Ini Menjadi Bukan Termasuk At-Toyibat Maka Rokok Itu Bukan At-Toyibat Sedangkan Yang Dihalalkan Adalah Yang Baik-baik Yang Dihalalkan Bagi Manusia Adalah Yang Baik-baik Bahkan Rokok Itu Termasuk Hal-hal Yang Buruk Yang Diharamkan Atas Manusia Dan Allah Menghalalkan Bagi Mereka Yang Baik-baik Dan Mengharamkan Atas Mereka Al-Khaba Yang Buruk-buruk Oke Udah ya Oke Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Subscribe Bagi yang belum Sampai jumpa Lagi Di Wahda Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh